Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Iwan Setiawan di channel papi kembara utuh dan video kali ini kita akan berbagi sedikit pengalaman papi kembara utuh disini papi sedang merakit mesin new mega carry 1,5 tahunnya tahun 2017an kalau tidak salah ya teman teman disini mobilnya alhamdulillah habis dibongkar mesin dan alhamdulillah juga untuk barang barangnya agak sulit ya lumayan sulit lumayan lumayan lama juga kita cari barangnya teman teman nah disini papi akan bagikan sedikit pengalaman untuk masalah top teaming bell ya eh top teaming bell top teaming chain maksudnya teman teman ya nah disini kita akan lihat top teamingnya ini posisinya agak gini aja ya teman teman ya mungkin karena dia mesinnya lagi tiduran jadi gambarnya kita harus seperti ini nah untuk yang pertama top pada mark mark pada no can ask disini teman teman ini ada segitiga panah ya segitiga panah kemudian kemudian di bawah itu ada titik nah jadi kita akan lihat disini topnya disini ada titik kemudian rantainya kuning ya rantai kuning jadi untuk bagian bawah itu ada garis ya nih ada garis panjang dan rantainya itu kuning nah untuk pin pin atau sepi itu harus lurus dengan garis dengan titik yang berada di blok ya jadi harus lurus dan titik ini titik ini juga harus lurus dengan ini ya kemudian yang ini juga paskan di mark yang kuning yang bagian disini juga ya teman teman ya nah ini sedikit agak bergerak ya tadi sebenarnya seperti ini ya nah ini marknya seperti ini dan lebih jelasnya lagi kita lihat di bagian belakang sini itu ada tanda garis yang lurus dengan silinder bloknya nah jadi tanda itu ada disini teman teman tandanya ada disini ya jadi ada garis jadi jadi ada garis lurus dengan silinder bloknya nah nah itu bagian top timingnya ternyata untuk pemasangan top timing ini ini berada di bagian top timing pada top 4 ya sama seperti timing belt ini pemasangan di top 4 ya untuk pemasangan timing chainnya berada di top 4 nah itu ya teman teman jadi top timingnya sudah kita cek kita paskan dan kita pasang ternyata seperti itu top timingnya oke teman teman itu info nya dari papi kembara otom mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua dan kita akan lanjut untuk perakitan mesin new mega carry tahun 2017 ini oke semangat bosku selamat menikmati terima kasih